Bismillahirrahmanirrahim Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa salama taslima mazidah amma ba'du Ifan Abidin Azzaqubullah Kita lanjutkan kembali Di kajian tafsir surah al-Isra Malam ini akan kita pelajari Ayat yang ke-71 sampai ke-72an A'udhu billahi minasyaitanir rajim Yawma nad'a'u kulla unasim bi'imamihim Pada hari kami memanggil setiap manusia Dengan imam mereka Maka barang siapa yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya Maka mereka itulah yang mampu membaca kitab mereka Wa la yidlamuna fadilah Dan mereka tidak didolimi sedikitpun Dan para siapa yang ketika di dunia buta Maka dia di akhirat nanti juga buta dan lebih sesat jalannya Kala Hum imamuhum Wahadihim ila rusdi Wahumurrusulu Wa nuwabuhum Wata'arrabah kulla ummatin Wa yukhdiruha rasuluhum Alladhi ta'ahum Wa tu'arrabu a'maluhum Alal kitab Alladhi yad'u ilahi rasuluh Hal hiya Muafiqatullahu amla Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah subhanahu wa ta'ala Menghabarkan tentang keadaan mahluk pada hari kiamat nanti Bahwa sesungguhnya Allah akan memanggil setiap manusia Bersama mereka adalah imam Dan petunjuk mereka Ke jalan yang benar Yang lurus Mereka ini adalah para rasul Dan wakil-wakil Yang menggantikan tugas mereka Seluruh umat Diperlihatkan Rasul mereka dihajirkan Ketika Allah memanggil mereka Dan diperlihatkan Amalan-amalan mereka Di atas kitab Yang mana rasul menyeru Umatnya untuk itu Apakah Umat tadi Mengikuti Rasul tersebut Atau tidak Bayangkosimuna Fa'ula'ika yakra'una kitabahum Kira'ata sururin Manusia pada hari kiamat nanti Terbagi menjadi dua golongan Barang siapa Yang Diberi kitabnya Dengan tangan kanannya Karena mengikuti Imam mereka Yang menunjukkan mereka Ke jalan yang lurus Kemudian dia Mengambil petunjuk dari kitabnya Sehingga kebaikannya banyak Dan kecerikannya sedikit Maka mereka inilah Yang akan mampu Membaca kitab mereka Dengan bacaan penuh Kegembiraan Dan keceriaan Karena mereka Berlihat Isi kitab itu Yang membuat mereka Senang dan gembira Mereka tidak didolimi Sedikit pun Atas apa yang mereka lakukan Dari kebaikan Wa mangkana Fihadihi dunya A'ma Anil haqi Falam yakbelhu Walam yangkutlahu Bal ittaba abdalal Fawa fil ahirati a'ma Ansuruki tarikil jannah Tama lam yasrukhu Fid dunya Wa aballu sabila Fa innal jaza'a Wincinsil amal Wakama Tadinu Tudan Dan barang siapa Ketika di dunia Buta Dari kebenaran Tidak mau menerima Kebenaran Tidak mau tunduk Dengan kebenaran Bahkan Mengikuti Kesesatan Maka mereka Di akhirat nanti Juga Buta Tidak bisa Menempuh jalan Menuju surga Sebagaimana Ketika di dunia Tidak berusaha Menempuhnya Dan Lebih sesat Jalanya Karena Balasan itu Sejenis dengan Perbuatannya Sebagaimana Engkau Perbuat Engkau akan Dibalas Dengan setimpal Di dalam ayat ini Terdapat dalil Bahwa Setiap umat Dipanggil Untuk menjalankan Agamanya Dan kitab Sucinya Apakah Mengamalkannya Atau tidak Wa annahum La yukhaduna Bishar'i Nabiyin Lam yukmaru Bittiba'ihi Dan Mereka Tidak Dihukum Atau Tidak Dituntut Untuk Mengikuti Syariat Nabi Yang tidak Diperintah Untuk Mengikutinya Tidak Diperintah Untuk Mengikuti Syariat Nabi Yang tidak Diperintahkan Untuk Diikuti Wa anna Allaha La yuadibu Ahadan Illa Ba'da Qiyamil Khujjah Alayh Wa Mukhalafatih Lah Dan bahwa Sungguhnya Allah tidak Akan Menghadap Seorang Pun Kecuali Telah Tegak Khujjah Atasnya Dan Nampak Menyelisi Khujjah Tadi Wa anna Ahlal Khair Yuktuna Kutubahum Di Aimanihim Wa Yasululahum Minal Farahi Wassururi Syai'un Azimun Dan bahwa Para orang Yang berbuat Baik Akan Diberi Kitab Catatan Amal Mereka Dengan Tangan Kanan Mereka Mereka Mendapatkan Kegembiraan Dan Kesenangan Dengan Sesuatu Yang Sangat Besar Wa anna Ala Syari Di Aksi Dalik Wa anna Melayak Diruna Ala Kir'ati Kutub Him Min Siddi Gomm Him Wah 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 Sedangkan Orang-orang Yang berbuat Jelek Mendapatkan Balasan Sebaliknya Mereka Tidak Mampu Membaca Kitab Catatan Amal Mereka Karena Sangat Sedih Sangat Sedih Misiddat Gomm Mbah Husni Mbah Tudri Ini Lafadnya Sama Eh Lafadnya Beda Maknanya Sama Ya Sangat Sedih Dengan Nasib Mereka Wallahu Ta'ala Al-Biswah Setelah Kita Membaca Ayat Yang Ke 71 Sampai 72 Dan Juga Membaca Penjelasan Dari Asyiyuh Abdurrahman Ibn Nasir Asha Di Rahmat Ta'ala Dalam Tafsirnya Maka Disini Kita Bisa Mengambil Beberapa Faidah Dari Dua Ayat Al-Faidatul Ulah Qawlu ta'ala Yawma Nad'au Kull Unaas Bi'imamihim Wal Murat Bi'i Yawmul Al-Qiyamah Kalah Ibn Jawzi Fi Tafsiri Mengenai Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Hari Kami Memanggil Setiap Manusia Dengan Imam Mereka Yang Dimaksud Dengan Hari Ini Adalah Hari Kiamat Seperti Yang Dijelaskan Al-Ibn Jawzi Dalam Tafsir Al-Faidatul Astani Qal Ibn Jawzi Rahimah Allah Fi Tafsir Wafil Muradi Bi'imamihim Arba'atu Aqwalin Wafil Muradi Bi'imamihim Arba'atu Aqwalin Ini berkata Ibn Jawzi Rahimah Allah Dalam Tafsirnya Yang Dimaksud Dengan Bi'imamihim Dengan Imam Mereka Ada Empat Pendapat Ahaduha Annahu Ra'i Suhum Qalahu Abu Salifin Anib Abbasin Warawa'anhu Sa'idu Benujubair Annahu Qala Imam Hudan Aw Imam Balalatin Warawa'anhu Sa'idu Benujubair Annahu Qala Imam Hudan Aw Imam Balalatin Pendapat Yang Pertama Yang Dimaksud Dengan Bi'imamihim Ialah Pimpinan Mereka Ini Pendapat Abu Solih Dari Ibn Abbas Sa'id Ibn Jubair Meriwayatkan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Pemimpin Mereka Itu Ialah Pemimpin Yang Di atas Petunjuk Atau Pemimpin Yang Di atas Kesesatan Jadi Makna Ayat Ini Kalau Kita Ikuti Pendapat Yang Pertama Pada Hari Kiamat Nanti Kami Akan Memanggil Setiap Manusia Bersama Dengan Pemimpin Mereka Nah Kalau Yang Diikuti Ialah Pemimpin Yang Baik Maka Pemimpin Yang Baik Akan Mengiringi Pengikutnya Tapi Kalau Yang Diikuti Ialah Pemimpin Di atas Kesesatan Maka Juga Demikian Pemimpin Yang Sesat Itu Akan Mendampingi Para Pengikutnya Nah Barakafikum Wassani Amaluhum Rawahu Atiyah Anibni Abbasin Rawahu Atiyah Anibni Abbasin Wabihi Qala Al-Hassanu Wa Abul Aliyah Rawahu Atiyah Anibni Abbasin Wabihi Qala Al-Hassanu Wa Abul Aliyah Pendapat Yang Ketua Yang Dimaksud Dengan Imam Mereka Ialah Amalnya Diwayatkan Oleh Atiyah Dari Ibnu Abbas Dan Ini Merupakan Pendapat Al-Hassan Dan Abul Aliyah Jadi Kalau Kita Mengikuti Pendapatan Kedua Maka Makna Ayat Tersebut Ialah Pada Hari Kiamat Nanti Kami Akan Memanggil Setiap Manusia Dengan Diikuti Amal Mereka Dengan Membawa Amalan Mereka Masih-masih Ya Yang Membawa Amalan Yang Baik Ya Dipanggil Dengan Membawa Amal Kebaikannya Yang Amalnya Jelek Ya Dipanggil Dengan Membawa Amal Kedelek Nah Wa Thadis Nabiyuhum Kalahu Anas Subnu Malik Wa Sa'id Ibn Jubair Wa Kotadah Wa Mujahid Fir Riwayatin Kalahu Anas Ibnu Malik Wa Sa'id Ibn Jubair Wa Kotadah Wa Mujahid Fir Riwayatin Pendapat Yang Ketiga Yang Dimaksud Dengan Imam Mereka Ialah Kitab Ah Nabi Mereka Yang Dimaksud Dengan Imam Mereka Ialah Nabi Mereka Ini Pendapat Anas Ibnu Malik Sa'id Ibnu Jubair Kotadah Dan Mujahid Dalam Salah Satu Riwayat Sehingga Makna Ayat Ini Pada Rikamat Nanti Kami Memanggil Setiap Manusia Didampingi Dengan Nabi Mereka Masing-masing Nah Ini Pendapat Anas Ibnu Malik Sa'id Ibnu Jubair Kotadah Mujahid Dalam Salah Satu Riwayat Nah Jadi Kalau Umat Nabi Musa Misalkan Ya Mereka Dipanggil Dan Nabi Musa Mengiringi Umatnya Umatnya Nabi Isa Dipanggil Nabi Isa Mengiringi Umatnya Termasuk Nabi Kita Muhammad Sallallahu Assalam Maka Umat Beliau Dipanggil Dan Beliau Yang Menyertai Umatnya Nah Wa'aubi Pendapat Yang Keempat Kitab Buhum Pendapat Pendapat yang keempat yang dimaksud dengan imam mereka ialah kitab mereka ini pendapat ikrimah dan mujahid dalam riwayat yang lain jadi makna ayat itu ialah pada hari kiamat nanti kami akan memanggil setiap manusia dengan membawa kitab mereka yang dimaksud dengan kitab mereka ada dua pendapat ini kitab apa yang dibawa ada dua pendapat menurut Ibn Jauzi akhaduhumah anahu kitabuhum alladhi fihi a'maluhum qalahu qatadah wa muqatil pendapat yang pertama yang dimaksud dengan kitab yang dibawa setiap manusia nanti adalah kitab yang di dalamnya tercatat amal mereka kitab catatan amal ya masing-masing membawa kitab catatan amalnya ini pendapat qatadah dan muqatil wa sanih kitabuhum kitabuhum alladhi unzil alayh selamat menikmati selamat menikmati wa sanih wa sanih kitabuhum alladhi unzil alayhim qalahu abduh qalahu abduh wa sanih kitabuhum alladhi unzil alayhim qalahu abduh haq wa sanih pendapat yang kedua yang dimaksud dengan kitab adalah kitab suci yang diterunkan kepada mereka pendapatan toh hak dan ibu sa'id misalkan kitab suci nya adalah tawrat dipanggil ya ahla tawrah wahai pengikut kitab tawrat kalau kitab suci nya kitab injil dipanggil nanti ya ahla al-inzil wahai pengikut kitab injil kalau kitab suci nya al-quran dipanggil ya ahla al-quran nah wahai pengikut kitab suci al-quran nah semua pendapat yang disebutkan tadi terkait dengan maksud imam saling melengkapi semuanya bisa terjadi pada jamat nanti panggil semua pemimpinnya amalnya nabinya nabinya kitab kitab nya baik kitab catatat amalnya atau kitab suci nya narkov itu al-faidatu astalisa faidah yang ketiga anna ahla al-khair anna ahla al-khair yuktuna kutubahum biaymanihim wa yaksulu lahum minal farahi wassururi shay'un azim anna ahla al-khair yuktuna kutubahum biaymanihim wa yaksulu lahum minal farahi wassururi shay'un azimun wadhalika kawdhu ta'ala wadhalika kawdhu ta'ala fa man utia kitabahu biaymanih fa'ulaika yakra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila fa'idah yang ketiga bahwa orang-orang yang berbuat baik mereka akan diberi kitab catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka mereka akan mendapatkan kegembiraan dan kesenangan yang sangat besar karena melihat catatan amalnya itulah yang dimaksud dengan firman Allah s.w.t yang artinya barang siapa yang diberi kitab dengan tangan kanannya maka mereka itu yang akan membaca kitab mereka dan tidaklah mereka didolumi sedikit pun baik al-faidah itu al-rabi'ah anna ahlas syari biaksi dalik wa anna hum la yathiruna ala kira'ati kutubihim min syiddi gammihim wa khusnihim wa khusnihim wa suburi'im wa anna hum la yathiruna ala kira'ati kutubihim min syiddi kutubihim wa khusnihim wa suburi'im wa suburi'im wa suburi'im yang keempat orang-orang yang berbuat jelek mereka mengalami keadaan yang sebaliknya mereka tidak mampu membaca kitab datatan amal mereka karena sangat sedih dan perduka sampai tidak mampu membacanya tidak sanggup membaca melihat catatannya jelek semua tidak sanggup membaca baik alfa'idatul al-khamisah fa'idat yang kelima an-al-khamisah 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 mintin silamau wa kamat tadhinu tudhanu wa mital dalika qawlu ta'ala wa mangkana fi hadhi a'ma fawwa fil-akhirati a'ma wa abullu sabila wa misalu dalika qawlu ta'ala wa mangkana fi hadhi a'ma fawwa fil-akhirati a'ma wa abullu sabila alfa'idat yang kelima balasan itu sejenis dengan amalan seseorang sebagaimana engkau berbuat engkau akan dibalas dengan yang serupa contohnya ialah firma Allah s.w.t yang artinya para siapa yang di dunia buta dari kebenaran maka di akhirat nanti dia buta dari jalan menuju ke surga bahkan lebih sesat jalan itu contoh alasan jenis apa ini amal baik halidul jauzi rahimahullah summa fi makna kalami halidul jauzi summa fi makna kalami ham satu akwar ada ada pun makna firman Allah s.w.t pemakan fihadi akmah fawafil akhirat di akmah wa adzallu sabillah ada lima pendapat ahadu yang pertama mangkana fi dunia akmah an ma'rifati kudratillahi fi khulkil asyya mangkana fi dunia akmah an ma'rifati kudratillahi fi khulkil asyya fawwa amma wusifalahu fawwa amma wusifalahu fi al-akhirati akmah r'wahu abduh khak adib ni abbas r'wahu abduh khak adib ni abbas yang pertama maknanya ialah bersiapa yang ketika di dunia buta tidak mengenal kekuasaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu maka di akhirat juga akan putah dari sifat-sifat Allah s.w.t yang maha kuasa ini diriwayatkan oleh Abu khak dari ibn abbas jadi orang itu kalau ketika di dunia tidak mau tahu dengan kekuasaan Allah maka di akhirat nanti dia juga tidak tahu kekuasaan Allah di akhirat ya nah diputahkan wasani mangkana fi dunia akma bil-kufri fawwa fil-akhirati akma di di anna fi dunia tuqbalu taubatuhu wa fil-akhirati la tuqbal qalahu al-hasan mangkana fi dunia akma bil-kufri fawwa fil-akhirati akma li-annahu fi dunia tuqbalu taubatuhu wa fil-akhirati la tuqbal qalahu al-hasan pendapat yang kedua maknanya ialah para siapa yang di dunia dia buta dari kebenaran dengan sebab kekufuran maka di akhirat nanti dia juga buta karena ketika di dunia masih bisa diterima taubatnya tapi kalau di akhirat sudah tidak diterima lagi taubatnya di pendapat al-hasan jadi orang yang di dunia tidak mau melihat kebenaran seperti orang buta tidak bisa lihat apa-apa sehingga memilih kekafiran maka di akhirat nanti dia dibutakan matanya nah sebagai tanda taubatnya tidak diterima karena sudah di alam akhirat padahal ketika di dunia masih memungkinkan diterima taubatnya wassalis man amia an ayatillahi fit dunia man amia an ayatillahi fit dunia fa huwa anilladhi guyiba anhu fa huwa anilladhi guyiba anhu min umuri al-akhirati ashadtu aman makna yang ketiga barang siapa yang ketiga di dunia buta dari ayat-ayat Allah gak mau melihat maka di akhirat nanti akan lebih dibutakan dari perkara-perkara hu'ib yang ada di sana warabi man amia anny amilla man amia anny amilla allati yudji yudji lakumul fulqa fil bahari yudji lakumul fulqa fil bahari ila kaudhi taf'ubhila fa huwa fil akhirati akma an an roshadihi wa solah daka rahuma ibnu al-ambari daka rahuma ibnu al-ambari makna yang keempat barang siapa yang buta dari nikmat-nikmat yang Allah jelaskan dalam firmannya rabukum lakumul fulqa fil bahari sampai firmannya taf'ubhila maka di akhirat nanti dia juga buta gak tahu apa yang menyebabkan dia terpimpin atau menjadi baik buta dengan keberadaannya sendiri nah dua pendapat tadi yang ketika sampai yang keempat disebutkan oleh ibnu al-ambari al-khamis mangkana fiha akma anil hujjah fawwa fil akhirati akma anil jannah mangkana fiha akma anil hujjati fawwa fil akhirati akma anil jannah kalahu abu bakrin al-warra kalahu abu bakrin al-warra makna yang kelima barang siapa yang ketika di dunia buta dari hujjah atau kebenaran maka di akhirat dia buta dari serga ini pendapat abu bakar al-warra ini lima makna yang disampaikan tadi saling melengkapi semuanya bisa dipakai untuk menjelaskan makna Allah s.w.t wa mangkana fiha di akma fawwa fil akhirati akma wa abalu sabila na'am baik barakafikum kita lanjutkan al-fa'idatu as-sadjisa fa'idat yang ke-6 fiha di al-ayah gadidun ala anna kulla ummatin tudaa ila diniha wa kitabihah wa hal amilat bihi amla wa fiha jil ayah dalilun ala anna kulla ummatin tadau tudaa ala anna kulla ummatin tudaa ila diniha wa kitabihah wa hal amilat bihi amla di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa setiap umat di hari kiamat nanti akan dipanggil dengan membawa nama agamanya dan kitabnya apakah dia telah mengamalkan atau belum atau tidak ya nah ini diambil dari salah satu pendapat yang menjelaskan tentang maksud diimamihim alfaidatu al-sabiah annahum la yukhazuna fishar'i nabiyin lam yukmaru bittiba'i annahum la yukhazuna fishar'i nabiyin lam yukmaru bittiba'i dalam ayat ini menunjukkan bahwa umat tidak diperintah untuk mengikuti syariat nabi yang tidak diperintah untuk mentaatinya atau mengikutinya nah baik seperti umat tafim hamad s.w. diperintah untuk mengikuti nabi muhammad tidak diperintahkan untuk mengikuti nabi isha atau nabi musha sehingga tidak diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran nabi yang tidak diperintahkan untuk diikuti ya kita tidak diperintahkan untuk mengamalkan kitab taurat atau kitab injil karena kita tidak diperintah untuk mengikuti nabi Yang membawa kitab Suci Tawaratan Injil tadi Nah, berarti masing-masing Punya nafis sendiri Al-Fa'idatul Assamina An-Nawaha La yu'adhibu ahadan Illa ba'da qiyamil khudjati Alih Wa mukhalafatihi laha An-Nawaha La yu'adhibu ahadan Illa ba'da qiyamil khudjati Alih Wa mukhalafatihi laha Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengadab Seseorang Kecuali telah tegak khudjah Kepadanya Dan dia menyelisih khudjah itu Nah Ada pun kalau belum sampai padanya khudjah Maka dapat udur Kemudian dijelaskan Kalau sudah dijelaskan Kok malah menyimpang Dan menentang Bar Layak untuk diadab Barakafikm Wa la yudlamuna fadila Mereka tidak didolimi Sedikitpun Nah Wallahu ta'ala A'lam biswah Orang-orang Kristen zaman sekarang Yang pakai kitab Tawrat Atau Injil Mereka nanti hari kiamat Ikut golongan siapa Ya Mereka akan Dipanggil Bersama nabi-nabi Yang mereka ikuti Ya Nah Kalau orang Kristen itu Ahlut Injil Ya Kalau orang Yahudi Ahlut Tawrat Ya Walaupun hidup di zaman sekarang Nah Barakafikm Baik Atau dipanggil seperti itu Nah Semoga Allah s.w.t Senantiasa Menjaga Melindungi kita Memberi taufik Hidayah Dan Istiqamah Dan semoga Allah s.w.t Menjadikan kita Termasuk Amba-hamba Yang Mengikuti Sunnah Nabi-Nya Dan Mendapatkan Rasul khatimah Amin Subhanak Allahumma Bi hamdik Asyatu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilahi Altyazı